Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Rian Dilinglung di channel lebah madu jawa nah oke teman-teman dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang perawatan lebah jenis klanceng atau kelulut atau terguna yaitu tentang cara perawatan lebah klanceng yang masih baru ya teman-teman nah oke simak terus video ini sampai selesai nah oke teman-teman langsung saja jadi singkat cerita beberapa hari yang lalu saya mendapatkan koloni jenisnya Itama nah ini koloni baru atau baru pindahan dari alam ya teman-teman dan untuk koloni ini sebenarnya hasil beli dari teman saya jadi teman saya yang berburu dan untuk koloni ini hasil pindahan dari kayu ya teman-teman jadi kayunya itu terlalu besar dan tidak bisa dipotong ya untuk kayunya itu makanya koloninya dipindah ke kotak ini jadi kayunya cuma dilubangin saja dan koloninya dipindah ya teman-teman nah di dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi soal pengalaman saya ketika saya merawat lebah-lebah baru seperti ini teman-teman jadi kenapa lebah baru seperti ini memerlukan perawatan yang khusus karena kalau lebah baru seperti ini jelas saja mereka itu sangat rentan terutama rentan kekurangan cadangan makanan dan sumber resin ya teman-teman soalnya ketika lebah ini dipindah ke kotak nah itu rata-rata kalau pemburu atau pembulangnya itu belum berpengalaman nah itu tidak dikasih cadangan makanan teman-teman tidak dikasih cadangan makanan tidak dikasih cadangan resin jadi mereka itu sangat rentan kekurangan ya untuk cadangan makanannya nektar bipolen dan resinnya teman-teman makanya untuk lebah baru seperti ini sangat membutuhkan perlakuan khusus teman-teman jadi kita sebagai pembudidayanya atau sebagai peternaknya itu harus sikap ya teman-teman biar lebah kita tetap berkembang biar tetap berkembang dengan baik dan lebah-lebah kita itu tidak kekurangan sumber pakan atau sumber-sumber yang dibutuhkan oleh lebah-lebah kita ya teman-teman nah ini kalau pengalaman saya sendiri teman-teman ketika saya mendapatkan koloni baru seperti ini nah itu yang pertama-tama saya akan selalu mengontrol di bagian cadangan makanan mereka teman-teman yaitu di bagian nektar dan bipolenya ya karena ini sangat penting teman-teman untuk baga cadangan makanan mereka ini kalau sampai kekurangan nah itu bisa berbahaya buat koloni kita ya bisa-bisa koloni kita itu tidak berkembang dan setelah saya kontrol di bagian cadangan makan hanya seperti ini kalau dirasa cukup nah itu yang diharapkan ya teman-teman tapi kalau misalkan cadangan makanan itu dirasa kurang nah itu kalau saya sendiri biasanya saya donor dengan bipolen saya ambilkan dari koloni lain dari koloni saya yang lain teman-teman dan saya juga akan mendonor lebah-lebah baru seperti ini dengan madu ya teman-teman jadi saya biasanya menggunakan madu kelanceng yang saya ambilkan dari koloni lain atau dengan menggunakan madu apis cerana juga bisa yang penting menggunakan madu murni ya kalau saya sendiri kenapa harus madu murni karena menurut saya madu murni itu akan lebih bagus ya untuk perkembangan lebah-lebah kita nah untuk koloni baru saya ini ternyata untuk cadangan makanannya lumayan ada ya teman-teman nah itu untuk pot-pot madunya atau pot bipolonya itu lumayan ada jadi saya kira ini cukup untuk cadangan makanan mereka ya teman-teman nah untuk langkah selanjutnya setelah kita memastikan untuk cadangan makanan mereka itu cukup nah itu biasanya saya memastikan di bagian resinnya teman-teman jadi mereka itu kekurangan resin apa enggak sih nah nah untuk koloni saya ini kalau menurut saya ini ini agak kekurangan resin resin teman-teman kenapa karena kita bisa lihat dari bagian propolisnya ini terlihat agak tebal-tebal dan kayak kaku ya teman-teman nah ini menandakan kalau mereka itu agak kekurangan resin teman-teman jadi selain mereka itu kekurangan cadangan makanan nah itu kalau saya sendiri biasanya mengontrol di bagian resinnya teman-teman nah ini resin ini sangatlah penting sekali ya karena ketika lebah-lebah apalagi lebah baru seperti ini kalau kekurangan resin itu nah mereka mudah terserang predator juga teman-teman jadi lumayan berbahaya ya kalau mereka sampai kekurangan resin nah kalau saya sendiri ketika lebah baru saya itu kekurangan resin nah seperti biasa saya akan mendonor koloni saya dengan getah ya teman-teman nah ini seperti biasa saya menggunakan getah bendo atau bisa menggunakan getah-getah yang lain juga saya pernah membuat video tentang pendonoran resin ini ya nah ini karena koloni saya ini agak kekurangan resin kalau menurut saya ini akan saya donor dengan resin ya walaupun cuman sedikit nah ini saya sedang melakukan proses pendonoran resin teman-teman dengan harapan koloni baru saya ini berkembangnya akan semakin bagus dan tentu saja kalau banyak resin itu koloni mereka itu terjamin dari predator teman-teman karena untuk lebah klanceng atau kelulut atau terguna nah ini eh alat pertahanan mereka itu cuma dari resin seperti ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati